Bismillah. Apakah bisa disampaikan juga contoh portofolio yang seperti apa yang cukup dan dapat meyakinkan pihak pemberi beasiswa dan sebaiknya portofolio ini dibangun sejak kelas berapa? Mungkin itu pertanyaannya. Di antara portofolio itu adalah misalkan Anda memiliki satu prestasi yang dicapai dari sisi akademik misalkan apakah misalkan dari karya ilmiah misalkan. Jadi ada lomba karya ilmiah tingkat nasional atau bahkan tingkat internasional yang pernah diikuti oleh Ananda sehingga hasil daripada dengan sertifikat dan kemudian kualifikasi yang dimiliki ini bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Karena ada beberapa yang anak kita di SMA itu mengikuti kejuaraan-kejuaraan sains di tingkat nasional ataupun internasional yang dilaksanakan oleh beberapa negara. Nah, sertifikat ini itu membuktikan bahwa dia memiliki sesuatu. Itu tadi portofolio tadi. Jadi apakah itu khusus apabila memang ada kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya internasional. Apakah itu terkait dengan bahasa ataukah terkait dengan sains ya. Atau ada temuan yang pernah ditemukan oleh anak tersebut. Jadi sebuah penemuan, new invention terkait dengan teknologi dan sebagainya. Ini sesuatu yang bisa boleh dikatakan sebagai portofolio anak tersebut. Khususnya apabila bisa sudah dibawa ke dalam minimum mungkin level nasional. Akan lebih baik apabila sudah pernah di level internasional. Itu di antara contoh yang portofolio. Itu mungkin bisa menjadi acuan juga ya untuk kita dalam menuliskan portofolio dari Olimpiade dan juga mungkin dari karya ilmiah dan yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Yamin. Terima kasih.